Samad Bandai Channel, kabar duka, kita saksikan bagaimana di siang bolong terjadi ledakan hebat di Beirut, Lebanon dengan skala yang cukup besar untuk kategori bencana bagi kemanusiaan, menewaskan ratusan orang dan mencederai ribuan orang lainnya, di saat ekonomi negara itu sedang terpuruk. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ledakan yang pasti dari yang terjadi itu bagaimana, namun diduga ledakan berasal dari sebuah gudang penyimpanan di sekitar area pelabuhan kota Beirut. Dan dari video yang beredar terlihat ledakan besar menghasilkan awan yang berbentuk jamur yang awal mulanya dikira adalah ledakan bom, dan ledakan itu menghancurkan ratusan bangunan lainnya. Sangat miris sekali karena pemerintah Lebanon baru saja membuka diri untuk wisatawan pada awal Juli yang lalu. Berkaitan dengan warga negara Indonesia, terinformasi bahwa seorang warga negara Indonesia dilaporkan terluka akibat ledakan besar yang terjadi pada hari Selasa 4 Agustus 2020 di Beirut kemarin itu. Jadi memang WNI yang terluka berjenis kelamin perempuan, tapi Alhamdulillah dipastikan tidak terluka parah sesuai informasi yang kita dapatkan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Tegu Faizah Shah. Dan beliau telah berkontak dengan WNI yang terluka tersebut. Dan juga kita menyaksikan atau mendapatkan informasi dari Dubes Hajrian Totohari yang memaparkan bahwa KBRI telah menyampaikan imbauan melalui WhatsApp Group dan melalui simpul-simpul WNI terhadap kondisi dan bagaimana sikap-sikap pemerintah dan juga harus WNI yang berada di Beirut untuk menyikapi bencana ini. Dan kita saksikan bagaimana kondisi keparahan yang terjadi dari berbagai sisi bangunan dan juga kepanikan yang terjadi di Beirut ini sebagaimana yang video kita saksikan bersama. Semoga pemerintah Lebanon bisa segera mengatasi dan kembali situasi menjadi lebih baik ke depannya. Demikian sahabat Bang Day Channel informasi yang kita dapatkan menjadi hikmah bagi kita untuk selalu menjaga dari hal-hal yang luar biasa sehingga dapat menimbulkan bencana. Ini karena juga ada isu adalah kelalaian dari pihak penjaga gudang yang menjaga daripada bahan-bahan yang berbahaya tersebut. Demikian sahabat Bang Day Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!